Halo guys apa kabarnya nih pastinya baik-baik semua kan nah di video kali ini beli mau ngajakin kalian semuanya buat traveling ke Bandung tapi kalau dari Bali ke Bandung itu harga tiketnya lumayan mahal guys bisa sampai satu jutaan jadi beli mau ke Surabaya dulu buat menghemat harga tiket jadi di cuma keluar uang Rp600.000 untuk tiket Bali Bandung lumayan hemat kan guys ya udah sampai parkiran masih nunggu kabo in sayang banget guys pesawat yang ditumpangin ke Surabaya itu delay jadi sampainya ada sedikit malam tapi kita masih punya waktu beberapa menit buat bisa jalan-jalan ke food festival Surabaya let's go Oke kita udah sampai di food festival guys di food festival ini banyak banget makanan yang bisa kalian jumpai dari di area outdoor sampai di area indoornya itu penuh dengan makanan so kalian bisa tentuin sendiri dari makanan yang kalian suka Halo guys welcome in Bandung beli baru aja sampai di Bandung dan sekarang dia sudah berada di Fabu Hotel Bandung di Kepuan Jati Oke besok kita jalan-jalan ke gasibu buat lihat pasar minggu Oke ikutin terus kita jumpa lagi besok gedung sate ya kita sudah berada di kantor gubernur Jawa Barat atau yang lebih akrab dikenal dengan nama gedung sate jadi inilah dia ciri khas kota Bandung dan di depan gedung sate ini sendiri ada lapangan besar dengan nama gasibu jadi lapangan ini ini rame banget apalagi pada hari Minggu itu banyak sekali anak muda dan juga orang tua juga mereka menghabiskan pagi hari dengan berjogging ria dan tepat di seberang lapangan gasibu ini kalian bakal menemukan banyak sekali tenda-tenda jadi itu adalah pasar minggu yang sering diadakan setiap hari minggu guys di pasar minggu ini banyak banget yang bisa kalian temui dari itu pakaian peralatan rumah tangga peralatan kerja hingga makanan kuliner juga bisa kalian jumpai di dalamnya guys tempat berikut yang berkunjungi adalah rumah mode jadi rumah mode ini adalah factory outlet yang terletak di jalan setiap tempat ini nggak ngebosenin guys karena selain factory outlet juga ada taman yang luas buat kalian bersantai dan ada juga cafe dan tokoroti AIDS ada refleksologinya juga loh guys tempat berikut yang yang beli kunjungi adalah Paris van Java atau yang lebih akap disebut dengan PVJ jadi di tempat ini kalian bisa nongkrong hingga larut malam karena ada banyak sekali cafe di tempat ini kalian bisa juga shopping atau belanja untuk keperluan sehari-hari guys kalau kalian mau hemat mengelilingi kota Bandung kalian bisa naik Bandung tour on bus ini bus ini bakal mengantarkan kalian untuk mengelilingi kota Bandung cuma dengan 20 ribu aja per orang selama satu jam guys tempat berikut yang beli kunjungi adalah beragadah dan alun-alun kota Bandung jadi tempat ini rame banget hingga larut pagi karena tempat ini asik banget dan di tempat ini kalian masih bisa mencumpai bangunan peninggalan Belanda dan juga ada lapangan Masjid Agung tempat bersantai untuk keluarga ataupun bersama teman-teman dan yang gak kalah asik disini bisa dibilang kulinarnya malam jadi banyak tempat nongkrong makanan yang nggak bisa dinikmati guys tempat berikutnya adalah Kartika Sari ada banyak sekali jenis makanan yang bisa kalian dapat disini sebagai oleh-oleh untuk keluarga ataupun sahabat selamat menikmati selamat menikmati